Nah dari semua topik ini bebas aja karena kita hanya butuh menggunakan kartu-kartunya gitu ya Sehingga bebas aja hari ini, ini juga boleh bebas dulu Pilih apapun, ini yang akan kita gunakan bersama-sama Nah nanti panduan selanjutnya kita akan bareng-bareng ya nunggu apa-apa dari kandanggaya Jadi nanti kalau misal mulai ini, Kak Sanjaya akan minta kita untuk menarik sebuah kartu Atau memilih sebuah kartu, itu artinya tandanya kita akan gemain di sini, start here Abaikan saja pertanyaan ini, kemudian nanti Bapak Ibu akan menemukan flying dots seperti ini Nah bebas aja, cari dotsnya salah satu, kemudian Bapak Ibu klik Dan ini adalah kartu pilihan Anda, semacam itu Ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu yang masih belum punya toolsnya ya Kalau untuk teman-teman pria yang sudah punya toolsnya, bisa disiapkan toolsnya Kayaknya kalau bisa pejen langsung, lebih mantap ya Begitu Kak Jai Terima kasih Kak Margaret Jadi ini luar biasanya points of view teman-teman Support system dari points of view dunia sangat membantu Jadi teman-teman yang belum punya toolsnya bisa menggunakan lewat jalur website Baik Oke, kita akan lanjut Bapak Ibu Kita akan masuk lebih jauh ya Baik Selanjutnya kita akan Mulai Saya akan mengenalkan sejenak Apa itu points of view Untuk teman-teman yang baru Kenal atau belum pernah pakai Apa sih itu points of view Ya, singkat saja Ini saya pakai definisinya Kang Digi Supaya ringkas Cukup ringkas Jadi points of view adalah alat yang berupa Ya, karena Nanti lewat gambar itu ternyata kita seperti dipancing untuk bisa melihat judut pandang baru Bapak Ibu, kalau lihat foto pasti ingat ya masa lalunya seperti apa Semacam itu kita akan dipancing sehingga apa Hati dan pikiran kita jadi lebih luas Bahwa sadar kita dipicu dengan itu Lalu selanjutnya Kenapa Bukan foto Karena Bapak Ibu kalau tahu salah satu cara kerja otak manusia adalah Berpikirnya dengan gambar ya Sepakat ya, kalau saya bilang donat Pasti Bapak Ibu yang bayangin donat bukan apem gitu kan ya Langsung muncul gambarnya Dan bukan tulisan D-U-N-A-T Dan ketika ingin donat Atau saya bilang rumah deh Kalau saya bilang rumah Pasti muncul gambar rumah Dan langsung terkoneksi sama pengalaman emosional Bisa jadi kalau ingat rumah Tau-tau jadi sangat bahagia Atau malah sangat bete ingat rumah Itu namanya pengalaman emosional Maka kita gunakan gambar untuk mancing pengalaman emosional ini Itu yang pertama Dan kemudian Bapak Ibu Ketika pengalaman emosional ini keluar Nah, disinilah gunanya points of view Berikutnya Points of view Itu akan memicu ingatan kita Kan pengalaman itu Foto-foto itu nanti Gambarnya biasanya enggak utuh Nah, itulah yang memancing persepsi kita Memancing asosiasi kita Supaya kita bisa Ini apa ya Anda masing-masing akan bisa punya persepsi berbeda Terhadap satu gambar Itu yang akan kita lakukan Dan karena itulah Points of view Bisa memperluas sudut pandang Dan cara merespon kita Gara-gara kita punya sudut pandang baru Kita pasti punya respon baru Misalnya Saya melihat Seorang yang terlambat Saya bisa saja langsung narah Tapi itu Saya tahu sudut pandang yang berbeda Oh, saya bisa punya respon berbeda Kartu ini akan memancing kita seperti itu Bapak-Ibu Dan ini yang akan membedakan dengan kartu tarot Kalau tarot mah kita dibukain kartu Lalu kita dibacain nasib Sama yang buka kartu Tapi ini Bapak-Ibu akan gali sendiri Ya Maka disitulah Tadi ada kata-kata Mari membuka hati sama-sama Untuk bisa menggali Baik Itu sekilas tentang Points of view Dan kita akan segera masuk Bapak-Ibu Saya mau tes dulu Apakah Bapak-Ibu sudah on Yang sudah ready Angkat tangannya dong Boleh kanan Boleh kiri Angkat tangannya Ya Oke Baik Iya Terima kasih Kak Margaret Baik kita akan segera mulai Langkah pertama Points of View Ada empat Empat tahap Bapak-Ibu Tahap pertama Kami menyebutnya Paus Paus Jedah ya Kenapa jedah Karena selama ini Mungkin kita Kalau aktivitas Kadang-kadang lupa sadar Saya ini lagi ngapain ya Apa tujuan saya melakukan ini Kadang-kadang kita gak sadar itu Maka di Points of View Kita diajak jedah Sejenak Kita diajak untuk melihat ke dalam Atau melakukan inner research Melihat ke dalam untuk apa Bapak-Ibu Oh terima kasih sudah dijawab Reddy Menyadari apa Menyadari Kadang-kadang kita itu Waktu duduk baru terasa Saya itu capek banget ya Atau saya itu lelah banget ya Atau kadang-kadang saya gak sadar Anak saya di depan saya sedang Bermain dan lucu banget Saya lewatkan begitu saja Ketika saya duduk tenang Saya jadi sadar Inilah paus Bapak-Ibu Maka di paus ini Yuk saya ajak Bapak-Ibu Untuk merasakan dan terima saja Apapun yang terjadi Apapun yang dilihat Didengar Dipikirkan Kalau itu muncul Dirasakan Diterima saja Dan nanti Pausnya akan sedikit berbeda Kali ini saya akan Dibantu Kak Margaret Dengan pausnya lewat sebuah film Atau video Nah Bapak-Ibu Jangan dipikir Logik abot-abot Berat-berat Dinikmati saja Lalu kalau dirasakan saja Sehingga nanti Muncul insight Muncul inspirasi Gak usah dipikir Wah ini kok gitu ya Dirasakan saja Mari silahkan Terima kasih telah menonton 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yakin ada yang tegang melihat seorang bisa berkonsentrasi seperti itu, amazing percaya diri calm, sehingga buat jadi fokus, ketenangan baik, ada yang mau sharing? bapak ibu? wah katanya ada yang ngeri ya baik ketenangan, balance langsung masuk ke balance terima kasih baik, kalau tidak ada yang sharing terima kasih untuk yang sudah komen jadi ikut deg-degan bu Amelia Hirawan ya ketika ngomong kata deg-degan bapak ibu ya mirip kayak apa yang kita alami sekarang ya saya mau keluar mau nyetir mobil itu kadang-kadang deg-degan waktu nerima karcis dari apartemen saya saya deg-degan apakah orang yang ngasihkan ini bersih atau enggak deg-degan loh atau ketika saya belanja di di ini supermarket atau dimana ambil apa jalan deg-degan ya mirip seperti kondisi malam ini bapak ibu ya yuk maka saya ingin ajak ya video tadi mau menggambarkan ada dua poin yang mau saya angkat yang pertama kita akan bicara tentang keseimbangan saya akan cuplik sedikit saya dapatnya dari brainly saya ambil definisi yang mudah saja keseimbangan itu kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan atau orang kalau bilang stabil boleh ya goyang-goyang tapi stabil tetap bisa fokus tetap bisa mempertahankan kesetimbangan seperti wanita tadi bagaimana dia setimbang tapi yang menarik adalah saat ditempatkan di berbagai posisi lihat bapak ibu ketika wanita tadi harus mengangkat kayu bisa jadi tidak lurus tidak benar-benar kadang-kadang kita butuh seimbang itu harus pas di tengah-tengah tapi itu kayunya bermacam ragam dan ditumpuk-tumpuk ya ini bisa jadi seperti rangkaian masalah yang sedang kita alami yang biasa kerja di kantor tau-tau WFA work from home ketumpuan lagi masalah anak belajar di rumah zoom online dengan anak dengan sekolah ini yang saya yang saya alamin lalu gak jelas kalau di kantor kan jelas kapan lembur kapan gak di rumah gak jelas lembur atau gak lembur gitu kan belum lagi banyak bapak ibu semua bertumpuk belum lagi yang kerjaannya harus ketemu orang jadi gak ketemu atau malah kehilangan pekerjaan nah maka bapak ibu disinilah kata keseimbangan dalam film tadi sangat-sangat bicara bagaimana tetap setimbang stabil ketika kita berhadapan ditempatkan di berbagai posisi ditempatkan dalam berbagai tantangan pertanyaan saya begini apakah orang yang seimbang itu dia akan selalu berada dalam posisi nyaman belum tentu kan bisa jadi kita dalam posisi yang tidak stabil tapi bapak ibu kita ditutup seimbang maka bayangin kalau wanita tadi megang kayu tadi dengan pikiran yang anak saya gimana ya pekerjaan saya gimana ya di rumah kompor saya mati gak ya apa yang akan terjadi dengan kayu itu pasti akan jatuh semua ya kan maka saya akan lanjutkan sedikit sahabatnya seimbang kita akan bicara sedikit tentang harmoni harmoni ya ada yang nulis keseimbangan butuh ketenangan sepakat coach disinilah kita akan ngomong harmoni apa ibu secara singkat saya meringkas banyak tulisan keterhubungan yang selaras harmoni itu kan gak cuma satu aspek ya bisa jadi pikiran kita bisa jadi di tempat kerja kita di rumah semuanya terhubung tapi gimana caranya kita bisa saling menyesuaikan disinilah ada harmoni ketika selaras terjadi maka saya ringkas saja harmoni diri apa yang terjadi dengan diri ketika harmonis harmoni ketika terjadi keselarasan antara pikiran tubuh dan soul orang bilang boleh spirit ada yang bilang jiwa tidak masalah dengan itu tapi bagaimana kita menyelaraskannya atau kemudian harmoni dengan hidup antara diri kita dengan dunia di luar kita keluar pakai ADP atau apa itu alat semua dikerukupin sambil belanja saya kemarin ketawa ngeliat foto itu kita jadi panik dan lain-lain kita jadi gak selaras Bapak Ibu nah maka malam ini kita akan coba bagaimana harmoni itu muncul dari dalam sehingga di luar kita bisa seimbang itulah yang akan kita latihkan malam ini dengan kartu points of view baik yuk kita lanjut maka yang akan kita lakukan adalah tadi sudah dikasih petunjuk sedikit sama Kak Margaret ini pesertanya sudah tambah banyak Kak Margaret mau diulang lagi atau gimana nih boleh nanti kita sekaligus simulasi waktu ambil kartu pertama waktu ambil kartu pertama oke Bapak Ibu paling tidak Anda yang tidak punya kartu sudah boleh siap-siap di website yang sudah tertulis di layar www.pointstripoff www.com kita cari play dan welcome baik kita akan mulai sama-sama Bapak Ibu tadi saya sudah bilang ini bukan kartu tarot jadi Anda menunggu jawabannya saya ngasih jawaban pada Anda tidak tapi di points of view Anda lah yang menunggu jawabannya ini yang menarik banyak orang yang ada-ada yang kaget uh kartunya kok nyambung ya itulah kekuatan points of view dia bisa terkoneksi dengan pikiran Anda sebetulnya Anda lah yang masuk pikiran bahwa sadar Anda lah yang nyambung baik nanti cara supaya bisa nyambung kita perlu melakukan observasi observasi kita akan coba melihat kartu itu dari banyak sudut pandang di situ ada kartu dengan gambar wajah wanita misalnya ya maka Bapak Ibu akan saya pandu untuk melihat dari banyak sisi tidak ada yang benar dan yang salah tentang sudut pandang Anda karena itu milik Anda sendiri maka nanti saya akan pandu Bapak Ibu pop up insight-nya Anda sendiri yang dapat saya akan pandu lihat realitasnya apa sih yang ditemukan saya akan pandu detail warna bayangan itu memicu ke arah mana sensasi apa yang Anda rasakan ketika lihat gambar baik itu yang akan kita lakukan sama-sama maka sebelum mulai ya kita akan tadi saya sudah sampaikan kita akan melatih harmoni dengan bagaimana memandang diri dari mind, body, and soul maka kita akan masuk points of view menggunakan points of view lewat tiga area itu baik yang pertama silahkan siapkan kartunya teman-teman praktisi siapkan kartunya yang tidak punya kartunya boleh klik dulu tadi tetapi saya akan baca instruksinya dulu kartu pertama ini waktu Anda ambil itu akan bicara tentang keseimbangan hidup seperti apa yang ingin saya perbaiki saat ini saya tidak suka ngomong yang negatif ketidakseimbangan Anda apa tapi Anda ingin Anda keseimbangan Anda yang bagaimana sih yang mau diperbaiki sekarang mungkin di rumah saya itu time management saya kacau banget sekarang mungkin itu keseimbangan yang perlu Anda perbaiki apapun nah coba pilih acak kartunya dan silahkan Kak Margaret dipandu yang tidak punya kartu baik ini adalah kartu pertama Anda gitu ya yang akan menggambarkan keseimbangan hidup seperti apa yang ingin saya perbaiki saat ini so Bapak Ibu tinggal masuk ke link yang sudah saya bagikan tadi gitu ya dan kita akan pilih di sini oke oke Bapak Ibu akan menemukan flying dot lagi gitu ya silahkan pilih salah satu saya ambil acak aja tur ya tur tur dapet kartu ya silahkan masing-masing akan dapat kartunya masing-masing ya Kak Margaret bapak Ibu yang tidak punya kartu saya ajak untuk menutup katanya dulu fokuslah ke gambarnya dulu karena gambar itulah yang akan jadi sumber pertama kita untuk mencari insight baik yuk sama-sama saya juga akan pakai kartu mari kita lihat seimbangan hidup seperti apa yang ingin saya perbaiki saat ini baik silahkan ditutup kata-katanya bagi yang pegang kartu mari kita lihat kartu Anda masing-masing apa yang Anda lihat Bapak Ibu lalu bagian bagian mana yang paling menarik perhatian Anda apa yang membuat menarik Bapak Ibu kalau ada lebih dari satu yang menarik mungkin apa hubungannya apa yang menarik di antara beberapa poin itu kalau sudah mari kita lihat warnanya kalau lihat warnanya lihat gradasinya apa emosi yang muncul ketika melihat itu warna cerah warna gelap atau apapun apa emosi yang muncul Bapak Ibu dari situ lihatlah lebih detail adakah detail-detail yang membawa pesan untuk Anda tangkap saja insight-nya apa lalu Bapak Ibu saya ajak Anda untuk membayangkan kira-kira 10 detik sebelum gambar itu diambil apa yang terjadi Bapak Ibu sampai gambar itu diambil lalu 10 detik setelah gambar itu diambil cepat terjadi apa Bapak Ibu oke baik saya sekarang coba dirangkai dari film 10 detik sebelum sampai gambar dipotret sampai sesudah 10 detik sesudahnya kira-kira kalau dirangkai jadi video apa ceritanya Bapak Ibu baik yang tidak punya kartu boleh dibantu baik apa ceritanya di video tadi lalu coba Bapak Ibu coba lihat dengan sudut pandang kalau Anda naik helikopter ke atas ada apa saja di sekitar gambar itu apakah ada yang berbicara lagi ngomong apa suasananya seperti apa dan yuk saya ajak Bapak Ibu terhadap kartu foto tadi Bapak Ibu ada di dalam atau di luar gambar ya kalau ada di dalam gambar Bapak Ibu jadi yang mana jadi apanya lagi ngapain apa perasaannya atau kalau di luar gambar Bapak Ibu juga lagi ngapain baik coba temukan kira-kira ada gak ya hubungan apa yang perlu saya perbaiki dalam hidup saya saat ini apa yang gak seimbang sekarang apa yang perlu saya seimbangkan lalu mari kita buka kata-katanya ya Bapak Ibu kata-katanya yuk dilihat kalau lihat kata-katanya yang muncul pertama dalam pikiran apa ya apa yang muncul pertama atau kalau dibalik apa kebalikannya mana kata yang paling nembak untuk Anda nembak ke diri Anda dan kalau mau di beri judul baru kira-kira apa judul kartu tadi Bapak Ibu versi Anda apa judul foto Anda kalau Anda mau beri judul baru baik dan kira-kira apakah kata-kata itu berhubungan dengan keseimbangan yang perlu Anda perbaiki oke semoga Anda bisa menemukan insight dari kartu pertama tentang keseimbangan hidup seperti apa yang saya ingin perbaiki saat ini mari Bapak Ibu kalau ada yang mau sharing yuk siapa yang mau menunjukkan kartunya langsung saja sharing open mic oportunities dari Busipora oke mari Bu Vivit oh siapa nih bukan oh mari 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 oke ini kartuku eh kelihatan enggak enggak kartunya orang makan buah tapi apa kayaknya buahnya buah pahit gitu ya terus tulisannya sih Asian gitu pertama sih ini tepat gitu karena di momen momen seperti ini ya kayak makan enggak punya pilihan kayak makan buah pahit jadi ya yang bisa dimakan itu yang bisa dihadapi itu tapi kemudian termasuk sebenarnya sih menerima banyak informasi gitu ya mas ya ya menerima banyak informasi dan menurutku informasilah itu yang pahit gitu karena tiba-tiba nanti bangun tidur terima informasi terima informasi itu kayak orang kaget terus kayak moodnya tuh hari itu sudah campur aduk gitu nah tapi ada tulisannya passion gitu jadi buat aku ini yang perlu diseimbangkan sih jangan sampai berita-berita yang enggak perlu itu merusak passion atau merusak gairah karena sebenarnya hari itu hari ini misalnya ada yang penting ada yang sebenarnya menyenangkan tapi gara-gara berita yang enggak enak malah jadi ilang semua jadi itu yang perlu diseimbangkan thank you terima kasih Mbak Amel Mbak Amel ini Bapak Ibu country leader kita point of view Indonesia terima kasih Mbak Amel ya itu merusak mood ya Bapak Ibu fokus ke berita positif sama negatif silahkan yuk mari Bu Mirna mari silahkan halo Pak Jai apa kabar ya saya menyambung saya menyambung Bu Amel tadi kartu saya ini suka cita ini yang ingin saya seimbangkan karena memang dalam 3 minggu terakhir ini banyak sekali hal-hal yang penuh duka cita ada teman yang meninggal sahabat saya masuk rumah sakit karena positif lalu juga saudara sepupu meninggal ada yang juga karena covid sehingga memang suasananya sangat gloomy nah saya pikir seimbangkan adalah tetap bersyukur dan tetap menimbulkan semangat dalam hati kita untuk melihara api ini itu saja Pak Jai terima kasih baik terima kasih terima kasih turut berduka cita buat temannya baik untuk yang lain silahkan di drop di chat banyak yang chat terima kasih kalau dapat kartu dua laki-laki berjas boot tapi tidak pakai celana apa ya pesannya ya silahkan Anda cari tulisan one way dari Mbak Sulis Mariyati apa pesannya ya silahkan dicari saya boleh baik oh oke satu ya sebelum kita lanjut ke yang kedua mari siapa ini Sipora oke Bu Sipora mari saya dapat kartu opportunities tidak terlalu kelihatan ya yang pertama saya lihat adalah orang melihat ke bawah jadi upside down gitu saya melihat bahwa situasi sekarang yang mesti diseimbangkan adalah kita melihat semuanya kayak jungkir balik gitu yang tadinya sudah penuh sampai bulan Mei Juni sekarang tiba-tiba semua cancel semuanya opportunity kayaknya jungkir balik semua dan itu membuat perasaan kita mau gak mau perasaannya gak enak biasanya jadi setiap kali terima WhatsApp udah deg-degan cancel lagi gak nih gitu tapi saya melihat justru di tengah-tengah upside down situasi seperti ini ada yang harus diseimbangkan adalah mungkin beberapa lama yang lalu waktu kita untuk keluarga kurang saya banyak keluar kota saya banyak pergi-pergi nah saat ini adalah opportunity untuk menyeimbangkan kalau kita ngomong life will menyeimbangkan di area family-nya gitu kira-kira saya pergi terima kasih ibu sipora selamat punya waktu berkualitas dengan keluarga baik kita akan masuk ke kartu yang kedua bapak ibu yuk yuk sekarang kita akan lanjut nah bapak ibu kita akan masuk ke area soul ketika bicara soul kadang-kadang kita spirit kadang-kadang kita nyambung ke Tuhan berdoa ini kan gak semata-mata berdoa tapi bagaimana kita terkoneksi dengan yang di atas anak semesta bapak ibu silahkan pilih kartunya yuk silahkan ambil kartu yang di website silahkan lakukan seperti yang tadi dilakukan oke bapak ibu yang di atas dari website anda cukup klik change card untuk dapetin kartu yang baru ya soalnya akan menemukan flying.pluggy nah ini untuk membantu aja bapak ibu yang kesulitan masuk ke website silahkan boleh buka kameranya bisa juga langsung capture dari sini ya supaya gak bingung dua windows silahkan seti waktu bapak ibu bisa buka kameranya kemudian capture aja kartu ini ini akan menjadi kartu kedua anda ya oke baik terima kasih silahkan pak jaya mari kita explore baik kartu kedua bapak ibu akan bicara tentang kalau bapak ibu saya percaya bahwa alam semesta itu lagi bicara setiap perubahan itu pasti ada pesannya termasuk pandemi ini ada yang mulai ngomong saya jadi lebih dekat sama keluarga dan lain-lain nah kira-kira kartu kedua akan bercerita pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan atau kehidupan pada anda dalam kondisi ini khususnya agar hidup anda makin seimbang itu itu kartu kedua bapak ibu pesan apa yang ingin disampaikan Tuhan dan kehidupan pada anda saat ini dalam kondisi yuk mari kita buka lagi kartunya kita tutup lagi kata-katanya fokus ke gambarnya yuk mari kita lihat sama-sama bagian mana yang paling menarik adakah pesan yang muncul dari bagian itu ini digambar apa sih sebetulnya apa pesannya yang muncul lalu kira-kira apa yang mau diceritakan sang fotografer yang motret itu pada anda adakah pesan yang ingin diceritakan kenapa dia motret bagian itu saya ajak anda juga untuk mengamati apa emosi yang muncul ketika lihat gambar itu sekarang yuk kita lihat kata-katanya langsung apa yang terkoneksi dengan anda lewat kata-kata itu atau yuk coba dibalik kebalikannya mana yang lebih nyambung untuk anda dan kira-kira kalau mau diberi judul baru apa judulnya kira-kira apa pesannya bapak ibu yang ingin alam semesta sampaikan untuk anda silahkan diobservasi saya buka untuk anda yang mau sharing duluan hari satu atau dua orang saya Pak Jai yuk hari apa ini mana ya oh ini bu nunun hari sahabat lama halo saya terima kasih ini kartu kedua saya kalau mau sedikit sharing ini kartu pertama saya tadi dari kartu pertama ini saya menangkap bahwa sebenarnya saya pengen menyeimbangkan kondisi sekarang ini membuat saya lebih menyadari bahwa saya harus menyeimbangkan antara kebutuhan religius saya yang mungkin yang mungkin selama ini terasa dan di kartu kedua ini dengan gambar seorang anak tanpa bermaksud bahwa ini mengidentikan sebagai Tuhan atau Allah ini menggambarkan saja ini menggambarkan saja bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah kendaknya gitu everything is possible untuk dia apapun bisa dia lakukan termasuk dengan kondisi saat ini bagi saya berarti mengingatkan saya segala sesuatu bisa terjadi dan kalau kamu mau menyimbangkan hidupku mendekatlah oh luar biasa terima kasih ibu Nunun luar biasa yuk silahkan satu lagi siapa mau sharing halo selamat malam kak Sanjaya oke ada dua pak Agung mari kartu saya yang kedua adalah home gambar ya tempat apa ini sikat gigi tempat sikat gigi tempat orang membersih-membersihkan sebagai alat pembersih tapi dia harus ditempatkan kembali nah dari sini Tuhan inginkan bahwa saya harus kembali ke rumah benar-benar di rumah merasakan rumah sebagai tempat tinggal yang nyaman rumah sebagai tempat yang kita berbagi kepada anak-anak dan istri pesan ini yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya terima kasih terima kasih ya baik Bapak Ibu yuk kita lanjut dulu ya masih ada kartu lagi yang akan kita buka baik di kartu yang kedua tadi kita bicara tentang soul semesta berbisik apa pada Anda dalam batin Anda maka di kartu yang ketiga Anda akan saya ajak untuk melihat kalau semesta berbisik seperti itu kira-kira kira-kira cara berbikir atau boleh juga cara merasa karena bicara main kadang-kadang jiwa itu terkoneksi dengan rasa juga cara berbikir seperti apa yang perlu saya tumbuhkan agar hidup saya seimbang agar bisikan tadi bisa benar-benar saya lakukan cara berbikir yang bagaimana yang perlu saya kembangkan supaya seimbang yuk mari kita buka kartu lagi silahkan Kak Margaret yang tidak punya kartu dibantu Kak Margaret ya manut aja silahkan untuk meng-capture atau screen capture di gadget Anda wasing-wasing selagi Kak Sanjaya akan memandu kita untuk main slot ya terima kasih Kak Margaret yuk lagi-lagi Bapak Ibu sekarang kita akan bicara pola pikir apa yang perlu saya perbagi kalau begitu pola pikir apa yang perlu saya punya terhadap pesan yang baru saya dapat tadi yuk mari kita lihat gambarnya itu gambar apa sebetulnya menurut Anda bagian mana yang paling menarik kira-kira apa yang muncul dari bagian yang paling menarik itu kira-kira kalau itu tekstur benda kasar atau apa kira-kira apa yang Anda rasakan jika Anda menentuhnya ketika Anda melihatnya apa emosi yang muncul melihat menyentuh merasakan sendiri yuk kita lihat lagi kalau itu di-zooming out kita dari helikopter di atas kira-kira yuk lihat di sekitarnya Bapak Ibu ada apa saja di sekitarnya adakah suara-suara yang muncul ada orang ada apa saja di situ ngomong apa apa juga pesan yang muncul dari situ mari kita juga lihat 10 detik sebelum gambar itu diambil kira-kira terjadi apa ya lalu 10 detik setelah gambar itu diambil terjadi apa ya ada suara yang masuk oke mari Bapak Ibu yuk jika Anda terhadap gambar itu yuk coba dilihat Anda ada di mana nih terhadap gambar itu Anda ada di dalam atau di luar gambar kalau di dalam gambar lagi ngapain ya Bapak Ibu ya apa yang dipikirkan saat itu dalam kondisi di gambar itu kalau di luar gambar apa cara berpikir Anda juga terhadap objek itu bagaimana juga perasaan Anda apa yang perlu Anda seimbangkan dalam cara berpikir yuk mari kita lihat kata-katanya apa pesan dari kata-katanya Bapak Ibu silahkan apa hubungannya dengan gambar Bapak Ibu apakah kata-katanya terhubung dengan gambar apa pesannya apa hubungannya atau kalau Anda menemukan sebaliknya lawan katanya jika itu bermakna untuk Anda apa juga pesannya terima kasih terima kasih sudah mulai banyak yang sharing juga di kartu ketiga boleh jika ada yang mau langsung sharing hai bro siapa ini Mbak Yanti oh Mbak Yanti ada buku Mbak Yanti dulu yuk mari amazingly kartu saya yang ketiga itu adalah self-pity kelihatan gak self-pity sangat kelihatan oke menarik sekali kartu ini dikaitkan dengan cara berpikir apa yang harus ditumbuhkan agar hidup semakin seimbang saya menangkapnya bahwa bukan berarti harus self-pity tapi saya menambah kata not atau don't jangan terlalu banyak mengasihani diri sendiri jadi saya harus mengubah cara berpikir jangan sering aduh saya kok begini ya saya kan begini karena begini jangan terlalu banyak excuse jangan terlalu banyak self-pity seperti itu terima kasih luar biasa reminder buat saya juga Pak ayo baik siapa tadi Mbak Yulia ya baik silahkan halo Kak Jai halo Bu Yulia mari saya dapat kartu ini nih yang orang lagi kayak ngangkat beban sendiri insightnya tadi pop-up ketika Kak Jai bilang apa yang terjadi 10 detik kemudian ya saya ada bayangan 10 detik kemudian ada orang yang rame-rame datang terus ngambilin beban susu satu gitu jadi saya berpikir bahwa kayaknya yang mesti ditanamkan dalam kepala saya itu ini kan berpikirnya seperti kolektif ini kan sebagai kolektif adversity bukan saya sendiri yang ngalamin semua orang saat ini mengalami hal yang sama dengan berpikir seperti itu aja saya merasa lebih light dan kalau ini dijalani terus ini kan sebenarnya kayaknya di awalnya aja berat banget karena kita gak familiar sama ini tapi kan hari demi hari ini kita belajar terus banyak feeding dan sebagainya jadi seperti pergumulan hidup yang sudah-sudah saya merasa kita berpikirnya ya memang mungkin situasi ini belum puncak ya mungkin aja situasi ini akan lebih berat tapi seperti yang sudah-sudah kitanya juga akan lebih kuat biasanya jadi kita pasti lebih kuat daripada apa yang sedang kita hadapi itu sih cara berpikir yang saya mau tanamkan thank you ya terima kasih terima kasih gue yulia insightful banget itu buat kita juga afirmasi ya semoga kondisi semakin membaik baik satu lagi ada yang mau sharing halo ya siapa mas firman ya yuk mari kartu saya di website itu devotion devotion itu gambar ibu hamil kayaknya gambarnya itu hamil jadi kayak perut lagi dielus sama tangan ibu nah ketika saya lihat ini tuh jadi kayak mikir sebelumnya kartunya itu adalah doing stuck doing kemudian devotion nah rasanya kayak harus ngembangin cara berpikir apa kalau misalkan bayangin ibu itu kan selalu menjaga yang bukan dirinya sendiri tapi dia menjaga dirinya sendiri untuk juga menjaga kehidupan si jadung bayinya sehingga rasanya kayak ya harusnya gak cuma mikirin diri sendiri tapi juga mikirin orang lain bagaimana bisa merawat kehidupan orang lebih banyak kemudian apa nih yang bisa apa memperlihatkan sayangnya itu gak cuma sayang buat diri sendiri aja gitu apa sih rasanya ada cara berpikir yang seperti itu terima kasih mas Irmansah luar biasa baik wow keren learning masa yang baik untuk belajar ya dari Coach Agus Ibu Silvina together penekanannya fokus memikirkan kolaborasi dengan orang lain gak fokus ke diri sendiri baik terima kasih terima kasih tanggapannya teman-teman kartu ketiga leadership saya perlu menyeimbangkan diri dan perlu rasa leadership bersama anak-anak juga baik terima kasih ada lagi oke oh Bro Hendry eh halo kartu ketiga saya agak gelap ya dependensi gambarnya mulut anak-anak burung yang meminta makan nah dalam kondisi sekarang saya sangat menyadari bahwa kita sangat ketergantungan satu dengan yang lain dimana kalau kita saat normal tidak terasa tapi sekarang saat karantina kita sangat tergantung dengan orang lain tergantung dengan abang gojek abang gofood ya tergantung dengan pemerintah tergantung juga dengan tim karena kita bekerja dari distant ya from home mungkin itu insightnya bahwa kita semua mandiri tapi juga saling ketergantungan satu dengan yang lain gitu menurut Jay terima kasih baik baik teman-teman terima kasih untuk kartu yang ketiga ini semoga ada cara berpikir baru yang kita dapatkan ya supaya kita bisa seimbang mari sekarang saya akan ajak teman-teman masuk ke kartu yang keempat nah kalau tadi soul and mind sekarang tubuh kita perlu melakukan apa supaya seimbang kalau cuma mikir doang capek capeknya di pikiran atau hanya berdoa saja atau dapat insight tidak pernah dilakukan maka kebiasaan baru apa berlaku apa yang perlu saya kembangkan untuk memperbaiki keseimbangan hidup saya saat ini yuk teman-teman oh iya sebelum jauh tadi yang gak pakai kartu yang online tolong di capture supaya nanti di akhir kita bisa sambungkan empat kartu yang anda punya mohon maaf saya terlupa tadi karena di akhir itu akan sangat penting anda ingat empat kartu anda baik begitu ya berlaku kebiasaan apa yang perlu saya kembangkan untuk memperbaiki keseimbangan hidup saya yuk mari kita buka kartunya kak Margaret silahkan oke silahkan buat teman-teman yang kita akan ganti kartunya lagi dan ini adalah kartu keempat kita gitu ya berkait dengan perilaku atau kebiasaan apa yang ingin kita so this is the card teman-teman bisa capture bisa foto selagi kak Sanjaya akan menemani kita melihat lebih dalam foto terima kasih kak Margaret itu yang dari kak Margaret yang sulit untuk buka website boleh pakai kartu yang punya kartu sendiri silahkan kartu keempat anda kita akan bicara tentang perilaku apa kebiasaan apa yang perlu saya ubah sekarang yuk mari tutup lagi kata-katanya bapak ibu kita fokus ke gambar lagi yuk kita lihat gambar apa sih yang ada di depan anda bagian mana yang paling menarik untuk anda apa yang membuat menarik pesan dari yang menarik itu tadi teman-teman kalau ada lebih dari satu foto satu bagian yang menarik apa nih masing-masing perannya apa apa ceritanya untuk anda untuk memperbaiki perilaku yuk mari kita lihat kita zooming out ke atas barangkali ada hal-hal yang terjadi di sekitarnya ada kebiasaan ada perilaku ada orang melakukan apa silahkan diamati di sekitarnya di sekitarnya ada apa aja kalau ada orang lagi ngapain lagi ngomong apa yuk saya ajak lagi anda memutar video barangkali ini akan membantu anda yang kinestetik 10 detik nih sebelum foto itu diambil terjadi apa ya sampai ke peristiwa foto itu diambil lalu 10 detik sesudahnya apa yang terjadi Bapak Ibu yuk mari sambungkan itu jadi film 20 detik jadinya kira-kira apa ceritanya dan apa adakah pesan yang muncul dari video itu kalau ada anda ada di terhadap gambar itu anda ada di mana Bapak Ibu dalam gambar lagi ngapain melakukan apa apakah itu kebiasaan baru apakah itu sikap yang harus dikembangkan atau malah tidak perlu dikembangkan harus dihilangkan atau kalau anda di luar gambar juga lagi ngapain yuk lihat apa pesan gambar itu buat anda sekarang kita buka kata-katanya apa pesan kata-kata itu apa yang pertama yang pertama muncul dalam pikiran anda ketika membaca kata-kata itu kita cari lawan katanya juga yuk barangkali itu yang mungkin lebih membunyi terbunyi pada anda lalu apa hubungannya kata-kata itu dengan gambar Bapak Ibu adakah hubungannya kalau mau kasih judul apa judulnya Bapak Ibu kalau kata-katanya mau diganti boleh kasih judul baru judul apa kalau enggak tetap dengan judul itu boleh terima kasih sudah mengobservasi yuk mari kita lihat apakah teman-teman menemukan insight kebiasaan baru yang mau dikembangkan yuk mari langsung saja karena banyak ini saya kadang kelebatan ya siapa ada Bu Aida yang sudah angkat tangan silahkan oh iya maaf enggak kelihatan oke mari boleh angkat tangan siapapun saya bantu unmute dulu ya Bu Aida mari Bu Aida bisa boleh di-unmute dulu supaya suaranya masuk oke ya terima kasih Pak J ini kartu saya yang terakhir eh enggak tahu keempat pokoknya ya keempat yang alignment alignment keneng-keneng dengar 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 banget dengar banget ini keempat alignment jadi disini memang saya lihat dari urutan yang keempat ini kita tuh harus menyalaraskan ya antara emosi kita atau saya kita atau saya semua semua ya terutama saya sih antara emosi intelektual sosial terutama berhubungan dengan emosi karena situasi sekarang itu kan banyak melibatkan emosi ya jadi kita harus menyalaraskan ini loh semuanya jadi seimbang gitu jangan jangan terlalu takut atau jangan terlalu sok tahu karena begini-begini-begini jangan terlalu juga apa mendengarkan orang-orang juga tapi juga kadang-kadang banyak waksinya juga gitu jadi harus selaras dengan kartu saya ini ini kartunya bagus banget ini ya terima kasih ya baik terima kasih Bu Aida Bro Henley believe keyakinan walaupun kondisi nggak kondusif harus yakin nah sikapnya apa bro kalau gitu bro yuk cari perilaku atau sikap yang melambangkan Anda yakin bisa jadi begitu ya yuk kita lari ke hal yang lebih konkret lagi sikap apa nih yang perlu dikembangkan kalau gitu Mari siapa yang mau sharing aku mau sharing ya oke siapa ini oke yuk kartuku ini calling aku sebenarnya bingung sih perilakunya apa tapi yang aku tangkep sih ini calling aku mau nyebutnya adalah mekarlah dimanapun Anda ditanam jadi perilakunya adalah nyayal dan ngotok oke selamat nyayal dalam kondisi pandemi iya loh kita nggak bisa harus WFH harus nyayal ya jualannya dari rumah dan lain-lain ya betul terima kasih ada lagi teman-teman mari saya mungkin terbatas memantau langsung aja angkat tangan siapa ya Kak Margada tolong dibantu kalau belum ada yang nulis belum ada yang bicara paus dari Bu Prastiwardani pembelajaran yang tepat untuk paus moment paus ya siapa ini oke mari kartu keempatku juga seru kartu keempatku neglek baik jadi seru nih kartunya kalau dikaitkan dengan perilaku apa yang perlu dikembangkan saya menambahkan kata dikurangi less neglek mengurangi neglek artinya mengurangi pengabayan terhadap kesehatan diri sendiri ya sebelum pandemik ini kita misalnya anaknya aja gitu mau cuci tangan mau gak mau apa terbiasa sekali makan vitamin D vitamin debu vitamin biasa sekali ya tapi dengan pandemik ini kita jadi aware gitu ya kita tidak boleh mengabaikan kesehatan kita kesehatan keluarga mengabaikan sekeliling kita nih bahwa dengan adanya pandemik ini banyak orang-orang yang terimpact yang butuh bantuan gitu jadi perilaku atau kebiasaan apa yang perlu dikembangkan adalah bahwa saya tidak tidak boleh mengabaikan hal-hal seperti itu lagi saya harus sadar bahwa hal-hal yang saya niplek itu itu tidak baik begitu terima kasih Mbak Yanti ada Bu Anifegda intuisi wah ini berserah pada Tuhan ini ya Tuhan yang membopong terima kasih Bu Amel dari Bali completeness kudu nikah tahun ini wah ini ini pandemi ya oh iya yang nikah tahun ini harganya murah enggak pakai ngundang oke enggak komplit kalau enggak nikah gitu ya yang cari belahan jiwa oke terima kasih ada lagi yang mau sharing teman-teman silahkan oke ada Bu Indriani mengacungkan tangan mau enggak langsung ngacungkan tangan saja kalau perlu gini-gini saya ya mari oke oke tadi ini baru pertama kali join ya saya juga baru belajar nih selamat bergabung ya tadi saya dapat kartu yang dari website-nya itu ada kartunya namanya Just Be ada laki-laki tangannya masuk ke dalam kantong kalau mungkin perilaku yang perlu dilakukan saat ini untuk keseimbangan saya rasa lakukan aja apa yang sudah direncanakan jangan terlalu banyak berencana tapi lakukan mungkin teori-teori sudah banyak tapi lakukan satu persatu supaya semuanya yang diharapkan bisa dilakukan misalnya menemani anak belajar jangan cuma oh iya jam segini ini tapi benar-benar dilakukan ya direncanakan dilakukan oh iya jam segini memang harusnya belajar harusnya juga bermain tapi melakukan aja jangan terlalu banyak direncanakan mungkin itu aja baik terima kasih Mbak Indri Yunita selamat bergabung baik teman-teman terima kasih sudah sharing juga yang di chat saya baca sekilas Bu Nuris Wijaya mediokriti harus kreatif gak usah banyak alasan ayo bikin sesuatu yang bermakna baik mari kita lanjutkan ke poin berikutnya teman-teman kita sudah belajar tadi kita menemukan apa yang perlu kita seimbangkan yuk sekarang yuk Kak Margaret kita lihat tiga kartu tadi sebetulnya mau menggambarkan tiga area ini kartu pertama itu spirit ngomongin bagaimana anda bisa mendengarkan bisikan semesta hati nurani itu suara halus yang bikin kita seimbang kadang-kadang kita gak punya jalan keluar ada hati nurani yang berkata-kata lalu mind kartu kedua tadi ya lalu kartu ketiga mind apa yang perlu dirubah dalam pemikiran ketika spirit nyambung dengan mind yang muncul adalah afirmasi diri bisikan-bisikan ada hal apa yang positif yang ada dalam diri yang jadi pengingat anda lalu kartu keempat bicara tentang tubuh bagaimana kita bersikap maka ketika spirit nyambung dengan tubuh tubuhnya dapat kartu pertama tadi kalau disambungin silahkan disambungin kalau boleh anda akan nemu energi bapak ibu anda akan nemu energi baru lalu ketika tubuh anda sambungkan dengan kartu keberapa tadi tiga mind coba lihat ada koneksi emosi ketika ya emosi itu adalah tubuh yang ngomong ya saya capek saya gembira saya bahagia maka saya ingin ajak bapak ibu menjejerkan sorry bukan menjejerkan coba tata kartunya seperti ini kartu nomor satu di tengah lalu kartu nomor dua di atas kartu nomor tiga di kanan anda mind dan kartu nomor empat di kiri anda yuk mari kita lihat sama-sama coba temukan koneksi yang anda rasakan saja coba lihat koneksi baru apa yang anda temukan inspirasi baru apa yang anda temukan di situ apakah itu menjawab ketidakseimbangan anda terjawab dengan itu coba temukan body mind and soul dan ketika anda selaras anda menemukan harmoni jika ada yang mau sharing tentang connection di antara kartunya silahkan terjawab sip terima kasih ada yang mau sharing tentang koneksi di antara tiga kartunya apakah mendukung membuat jadi seimbang kartu pertamanya apa insight anda oke kak prioko kartu pertama tadi tentang ketidakseimbangan keseimbangan apa yang perlu anda munculkan diletakkan di tengah betul coba letakkan kartu pertama di tengah lalu kartu kedua di atas spirit kartu ketiganya mind kartu keempat body coba koneksikan sebagai sebuah perputaran coba lihat apakah ada koneksi apakah itu menguatkan anda membuat anda jadi seimbang kartu pertamanya tadi mari bro jay yuk ganti lagi bro jay oke ini kartunya memang ya itulah un apa namanya unexpected but precise ya oke selalu begitu ya yang main points of view saya selalu amazed setiap kali ikut zoom online ini kartu pertama saya yang di tengah-tengah yang awareness itu tuh adalah choice kartu spirit saya adalah intimacy keakrabah ya kalau kita hubungkan antara spirit dengan mind itu kan adanya subconscious ya kartu mind saya itu adalah self artinya itu tadi ya mengasihani diri sendiri saya lebih banyak yang aduh kok saya begini ya kok begini ya kok begini ya gitu ya oh saya geni ya kok saya begini ya self pity lah gitu ya padahal sebenarnya saya punya spirit intimacy yang keintiman karena saya suka sukalah berteman dan sebagainya gitu ya sementara body saya itu tadi saya bilang banyak neglect yang saya sudah lakukan yang saya nextnya perlu melakukan perlu mengurangi neglect neglect itu di pengabayan terhadap kesehatan diri kesehatan keluarga terhadap sekeliling saya gitu ya jadi kalau saya hubungkan ketiga kartu ini sebenarnya sangat-sangat berhubungan karena apa dengan adanya pandemik ini Tuhan kasih saya sebenarnya melihat banyak sekali pilihan-pilihan yang saya bisa lakukan Tuhan kasih kesempatan saya untuk bisa mendapatkan intimasi bersama anak-anak saya bersama orang-orang serumah karena kita memang hanya harus stay at home tapi saya masih bisa punya intimasi dengan keluarga lain dengan adanya teknologi video call whatsapp chat dan sebagainya Tuhan juga memberikan choice buat saya saya mau terus dengan self-pity saya apa tidak dengan adanya ini saya dikasih kesempatan untuk berpikir apakah saya mau bertahan dengan self-pity saya apakah saya mau tetap neglect dengan kesehatan saya kesehatan sekeliling saya neglect terhadap orang-orang lain di sekeliling saya mengabaikan sekeliling saya yaitu pilihan-pilihan itu tadi yang kartu pertama saya adalah choice pilihan-pilihan saya mau memilih apa jadi ini pandemik ini stay at home ini Tuhan membukakan kepada saya bahwa saya punya banyak pilihan pilihan mana yang mau saya ambil untuk bisa setelah ini lewat dan saya yakin ini akan lewat kita bisa sama-sama melewatinya bersama saya mau jadi manusia yang seperti apa amin terima kasih terima kasih juga teman-teman yang lain Pak Bambang precise oke ada satu lagi yang mau sharing nemu insight apa keseimbangan apa yang ditemukan yuk siapa ada lagi yang mau sharing baik kalau tidak ada yang sharing baik terima kasih sudah empat kartu yang kita buka teman-teman tapi belum berakhir karena di points of view itu seringkali saya sering mendapat cerita dari teman-teman yang ikut kelas saya ketika tidak di endingi dengan bagian ini maka seringkali hilang begitu saja insight yang didapat nah ini tadi yang kita lakukan amati seluruh kartunya apa hubungannya selarasan seperti apa yang ingin Anda bangun dalam hidup tadi barusan saja kita temukan maka yuk di momen terakhir ini mari kita wujudkan insight tadi ke dalam tindakan nyata kira-kira nih sederhana aja 24 jam ke depan besok mau ngapain sampai besok mau ngapain kalau sudah dapat insightnya konkret ya harus konkret gak boleh ngomong jadi lebih baik apaan yang baik gitu kan lebih baik dalam hal apa lebih apa lebih kalau dengar berita harus tetap tenang nah itu konkret silahkan 24 jam ke depan mau ngapain satu minggu ke depan langkah konkretnya apa lalu ya saya belum tahu 30 hari lagi mau ngapain ya tapi kalau Anda bisa sampai ke situ yuk silahkan ditulis terima kasih Kak Vivit Sambas Bisa Fitri should be alone resolve clarity untuk menuju ke selarasan harus tetap tumbuh dalam tujuan yang jelas yuk mari kita konkretkan Bisa Fitri Mursid apa kalau gitu langkahnya nih supaya harus tetap tumbuh doing ya Bu Priska mengingatkan ini bagian ini namanya doing apa yang perlu kita lakukan banyak berdoa pasrah dan tetap positif usaha kata Bu Sipora 25 jam ke depan berdoa zikir komunikasi dengan Allah terima kasih Bu Aida bangun pagi meditasi yoga Pak Henley wow Bu Bianti membuat planning things to do dengarkan video webinar yang saya ikuti minggu ini Pak Bambang menyelesaikan pandemi konkretnya menikmati kebersamaan keluarga 24 jam full slide sebelumnya adalah melihat insight yang paling oke oke lakukan kebaikan ada yang Pak Fidelis Warubu terima kasih meditasi sholat sunnah ditambah lagi Bu Nunun aduh luar biasa nerusin meditasi mindful tiap hari 10 min baik teman-teman oh ada Bu tadi apa bikin plan satu bulan sudah muncul hasilnya hasil apa ya semoga ada hasilnya buat things to do things to stop doing oh termasuk apa yang gak perlu dilakukan Pak Adam Amrullah terima kasih baik teman-teman terima kasih sekali insightnya luar biasa satu setengah jam ini waduh ada yang memeluk anak dan suami lebih sering Bu Indri Yunita terima kasih teman-teman semoga apa yang kita lakukan tadi membuat kita lebih harmoni dan ini latihan kita besok kita gak tahu lagi apa yang akan terjadi tapi minimal ketika kita bisa terus menyeimbangkan mind body and soul kita kita tetap bisa selaras dengan alam selaras dengan semesta selaras dengan Tuhan baik semoga sehat dan selalu bagikan kebaikan saya kembalikan ke kamar Garet terima kasih teman-teman thank you Pak Sanjaya keren banget profesional hari ini gak expect ternyata ya keren banget di bagian terakhir ternyata diminta untuk mengkoneksikan tuk-tuk sama lain keren-keren thank you juga buat semua Bapak Ibu yang sudah menuliskan insightnya dan apa ya aktif juga ya selama proses ini sharing kemudian juga kemudian juga menuliskan insight dalam kolom semoga semua insightnya ini benar-benar bisa ini ya apa terkonkretkan dalam rencana aksi Anda gitu ya karena itu diajak untuk membuat yang konkret mungkin yang sederhana gak perlu yang ngeluk-ngeluk so thank you banget semoga proses satu jam setengah ya malam kita satu setengah jam ini bisa membuka pikiran gitu ya meringankan hati juga kemudian juga bisa menularkan semangat positif untuk Bapak Ibu di sana gitu kan ya dengan harapan Bapak Ibu juga bisa meneruskan semangat positif ini untuk orang-orang di sekitar Anda oke so Bapak Ibu sesi-sesi semacam ini akan terus ada gitu ya Points of the Indonesia Track akan memberikan waktunya juga untuk bersama Anda menemani Anda setiap hari Rabu semoga ya ya memang setiap hari Rabu tenang aja setiap hari Rabu minggu depan kita akan kembali lagi tentunya dengan topik yang berbeda siapa yang bawain surprise gitu ya masih misterius atau mau dikenalin misterius dulu ya biar surprise tapi kalau misal Bapak Ibu juga apa nih kepingin juga untuk ikut sesi yang serupa tapi bersama dengan seluruh points of view global tribe artinya itu juga points of view tribe dari sebanyak belahan negara Bapak Ibu juga bisa ikut itu sesinya setiap hari Kamis gitu ya hanya prosesnya nanti akan dibawakan dalam bahasa Inggris jadi silakan bersiap-siap juga gitu ya setiap hari Kamis terkait dengan jadwalnya kemudian bagaimana Bapak Ibu bisa mendapatkan ID-nya Bapak Ibu bisa ke point terus di Instagramnya points of Indonesia karena kita akan bagikan invitation-nya di sana gitu ya so untuk sesi malam hari ini kami akan mengusahakan sekali untuk bisa membagikan rekaman ini untuk Anda sehingga Anda bisa menyimak lagi maka dari itu silakan sering-sering cek email-nya karena kami akan bagikan link apa rekamannya untuk Anda melalui email gitu ya so sampai ketemu kalau misal mau ikut besok sampai ketemu besok atau mungkin kita akan ketemu lagi di minggu depan gitu ya so selamat melanjutkan aktivitas thank you Bu Amba senyum jauhnya thank you Bapak Ibu semuanya saya bantu unmute semuanya kita memberikan selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bu Aida apa kabar nih Bu Aida nih thank you Bu thank you Bu Rina halo 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 Bu Bianti Pertiwi terima kasih Dita terima kasih 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 thank you thank you thank you bye 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 terima kasih